Hai kok wes kok wes sore ya kok sore ya Mas ya jam berapa ini sepertinya jam tiga ya Hai Sarah lihat tuh rujan ngomong enaknya lalu tadi itu mau bangun jam 1 enggak tahunya sudah jam tiga suatu yang enak ya banyak waduh di rumahnya Budi di daerah lawang ya lho ya Hai penonton nipun kabarnya semoga sehat-sehatnya semoga selalu menyimak channel Sarah Lio desa dan jangan lupa selalu kasih like bentar Sarah Lio belakang hari ini mumpung Sarah Lio rai kerjanya ya Sarah Sarah Lio berada di rumahnya Budi yang pasti habis bersih-bersih sudah bubuk sudah masak pokoknya lengkap satu porsi hari ini mumpung mumpung Budi ngada di rumah dan Sarah Lio libur Sarah Lio mau membuatkan gawe 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 bantal kapok tapi urungnya urung jadul ya urungnya yang diminta penggemarnya saranya saranya urung bantal bekas tepung terigu ini benar-benar jadul ya bukan gawe kelihatan ya yang asli ada komposisinya seperti ini ya hmm ada komposisinya lho sebentar bukan ini nah ini yang asli ada komposisinya ya asli ini sebelum salah Lio lahir sudah ada ini ya dulu di pasar-pasar kalau sekarang jadul sebentar tadi kapoknya was tak pepe sekarang tak ambili nah ini kapok yang mau dibikin bantal bantal pesanan deh dari penggembarnya Sarah Lio was lumayan lumayan agak mengembang tutupan mas kameramen supaya nggak ada suara yang mengganggu ya sebelum Sarah Lio membuatkan bantal adalah pesanan dari penggemarnya Sarah Lio Sarah Lio mau menyapa Mas Gatot Mas Gatot sekeluarga sehat-sehat kah maaf ya Mas Gatot lama requestnya Mas Gatot nggak nggak terwujud sekarang Sarah Lio mau membuatkan bantal buat Mas Gatot berserta keluarganya Mas Gatot inikah yang dimau jenengan kapoknya kapok lembut ya Aneh Mas Gatot itu lho sekedal info ya Mas Gatot takwai kapok yang baru nggak mau padahal Mas Gatot ini penggemarnya Sarah Lio ini masih muda masih berusia 30 tapi ngapong kok seneng bantal kapok karena Mas Gatot yang berada di Jawa Barat itu pecinta bantal kapok kasur kapok guling kapok yang berhubungan dengan kapok-kapok masih ada ya di perkotaan yang suka dengan bantal kapok ya Mas Gatot ini Mas Gatot Jawa Barat Mas Gatot Mas Gatot ini cocok gak jenengan ini bantal bukan bantal sih ini urungnya G yang jadul yang jenengan minta hmm eh cocok ya Oke Gatot kalau sudah cocok Sarah Lio mau siap ready bikin bantal kapok eh ada kursi ya ya Maaf ya penonton biasanya Sarah Lio kalau membuat bantal itu enggak pakai penutup rambut ini berhubung habis klamas sambil Sarah Lio Oke jadi emang kalau penutup lah mumpung ada anduk itu Anduk apa itu punya budi tak pakai sebentar ini ini serbet atau anduk ya apa kerudung kah wis apa wis yang penting tak tak silah disek dan pengamanan ya sebentar masker hmm Hai kali ini kapoknya bener-bener lembut jalan betul kejabat bayi makanya Sarah Lio menggunakan masker enggak tahu kalau batuk biasanya enggak 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 betul seperti ini berhubung kapoknya sudah berpuluh-puluh tahun jadi buat pengamanan mawan deh ini serbet apa kudang saya biar enggak enggak ya begini kah oh ini lelur nah ini kah ini ya ya ini kalau urung bantal zaman dulu panjang ya ya penonton ya enggak enggak seperti urung bantal model sekarang ya kalau model sekarang seperti ini ukurannya agak-agak padean ke kalau ini panjang ini sepertinya pirang gila ini nanti ya ini tadi Sarah Lio sudah sudah coba-coba bikin deh nah Hai coba-coba repair ternyata panjang lur ukurannya ya kalau lebarnya lumayan enggak terlalu lebar cuma panjangnya itu itu loh ya sepertip-pertip kepandaan kepandaan dulu ke sini nah hmm sebentar sebentar itu oke sepertinya ya sepertinya ya 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 5 ya 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 eh ya ya Pastinya seneng mas Gatot Berserta istri dan anaknya Mulai Mulai Kapoe berterbangan Mulai Maklum lor Kapoe ini sudah berusia hampir 50 tahun Anak ya Anak seperti penonton Ada penggemar Dari kota Jawa Barat Minta kapok Kapoknya yang berusia puluhan tahun Ya tidak aneh Ada saja mas Gatot ini Ya mas Jangan 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 W.A.W.A. Terus Instagaweknya Loh bantaka Kapoe ya Kadangkala Kalau malam itu Saralia Gumun Gumunnya gini Saralia itu kan Kok biasa Suara Tentanggala 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 Lagi bangun rumah Sebenarnya Mengganggu ya Tapi ya Nyes Gak apa-apa Kasih Kadung-kadung Sopeng Masa Mau di Mau di Kat Tentanggala 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 Sopeng Mas Gatot Ini saya Bikinkan Bantal Yang patut Jadi supaya Awet Kalau dipakai Biar gak cepat Kempes Kemarin Saralia Biar ke Mas Gatot Nominalnya Itu cuma Segitu Ya Mas Tapi Ini Ini Biar ya Mas Ini kan Sarum Bantalnya Panjang Ukurannya Nah Pasti Ongkirnya Agak Mahal Mas Kemarin Perkiraannya Saralia Kurung Bantalnya Kecil Ternyata Panjang Mas Ini Kalau Ongkirnya Melebih Dari Yang Saralia Perkirakan Mas Gatot Mau ya Tambah Sedikit Walaupun Tidak Disebutkan Nominalnya Nanti Aja Di WA Is Penonton Di Rumah Itu Ini Perhitungan Sini Detik-detik Gatot Kek Pake Masker Ya Lur Madu Sesak Mening Kurang 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 Banyak Mas Kameramen Coba Liatin Tengah Dalam Kurang Banyak Kurang Banyak Ya Mas Tengah Tinggal Aku Posisinya Itulah Tempatnya Kurang Luas Lur Ya Sebentar Beri Betuk Asal Lale Apa Sari Asal Lale Barang yurrrr mumpul KB tak penet-penet ya mas supaya mas Gadot semerep kalau bantal ini benar-benar padat lanjut wah kurang oke kan ini tadi penuh loh ya sekarang tinggal hampir separoh ya tengah isinya dalamnya buahnya ini kapoknya ini tadi kan sarannya harus bilang urung bantanya lain pada yang lain ini ukurannya kayaknya sepertinya panjang ini yang percobaan tadi lul sambil nunggu mas kameramen ini mau syuting nunggu pulang sekolah ya bikin tapi masih separoh ya jangan padat-padat mas itu jangan ke atas-atas nanti gak bisa jahit lumayan separoh ya mas Gadot nih caranya gak akusil ya separoh ini ya tadi benang sudah saya tak siap melur supaya cepat ya waduh lur penget sarahnya itu gak kuat balap banget nice nice cukup ya lumayan ya tak jahitnya pisang nice bentang beres dan belituk ya walaupun betuk ya sarahnya tetap sarahnya tetap tetap i love you bantal kabuk i love you kasur kabuk i love you buleng kabuk yang penting berhubungan dengan kabuk sarahnya suka dengan kabuk-kabuk komat es oh iya para penonton kalau ada info di tempat situ yang penting gak jauh-jauh dari kota lawang kalau ada kapok mohon di info di kolom komentar supaya sarah lio langsung set-set-set-set-set untuk bikin konten ya keren nice jadi bantal kabuk ya sawal bantalnya dari urung tepung terigu jadul sudah jadi tinggal mas gadat kasih alamatnya lagi karena alamatnya kemarin alamatnya alamatnya kemarin sudah kehapus maaf ya maaf mas karena hp-nya sarah lio itu penuh dengan grup jadinya kehapus kemarin jadi tolong ya dikirim lagi alamatnya oh iya mas kartat ini jahitnya sarah lio sekedar jahit jadi nanti kalau sudah sampai jawa barat dijahit lagi di double supaya gak cepat sobek es mari es bintang dati duwe ya lor ya bintang dati duwe lor hampir satu bulan 2 bulan mas gadat pesennya baru sekarang sudah terwujud es dati duwe kenggo mas gadat langsung tf tf mas ya yes mari sebentar sebentar tunggu ceblok ini soalnya paling penak ya buat menjahit mas gadat betul batu eh kek ganti posisi lagi sudah jadi nge bantalnya bantal kapok pesenanya mas gadat dari bahan urungnya urung tepung terigu jadul nge sudah jadi padat nge hmm ya sudah jadi nge seneng gak mas gadat terhibur gak jangan lupa ya tf-tf tak pp-nya disik supaya agak mengembang deh misalnya kapok tak pp supaya mengembang deh mas kameramen tolong ambilkan ini buat melapisi ini ya cocok wesh wesh bagus kah mas gadat bagus ya mantep bagus mari mas gadat mantep gak saya lalu sampai matuk-matuk ngelakus ya sekian dulu konten sarah lio kali ini dan jangan lupa mas katot kirim alamatnya ke sarah lio dan jangan lupa selalu kasih like dan komentar-komentar yang api-api pokoknya ya itu loh masukan-masukan jadi penonton itu maunya apa minta request apa silahkan di bawah komentar maturnuh